Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtubeku Dapur VJ Di video kali ini, aku mau buat ide jualan lagi yang manis-manis Yaitu putumayang bihun kuah kinca Buatnya mudah banget, anti gagal dan bahannya juga cukup ekonomis Bisa teman-teman jual untuk ide takjil bulan puasa nanti Nah, penasaran apa aja bahan dan bagaimana aku buat? Tonton video ini sampai selesai ya Langkah pertama, disini aku udah siapkan panci Kemudian aku masukkan 125 gram gula merah 1 sendok makan gula pasir 1 per 4 sendok teh garam 1 per 4 sendok teh vanila bubuk 1 lembar daun pandan 550 ml santan Kemudian semua bahan ini akan aku masak di atas api kompor Nah, ini kita masak sampai si gulanya larut dan mendidih Nah, kalau si santannya udah mendidih Sekarang akan aku masukkan 2,5 sendok teh tepung maizena Yang udah dilarutin dengan sedikit air Kita aduk lagi sampai tercampur rata Kalau udah, ini bisa kita angkat dan sisikan Langkah selanjutnya, disini aku udah didikan air 550 ml dan 2 keping bihun atau setara dengan 150 gram Kita masukkan Ini kita masak sampai si bihunya matang Nah, kalau udah seperti ini Sekarang akan aku tambahkan 1 per 4 sendok teh garam Kemudian kita aduk-aduk lagi Dan tambahkan 50 gram gula pasir Ini kita masak sambil diaduk-aduk Sampai airnya menyusut Nah, kalau airnya udah menyusut Ini bisa kita angkat dan pindahkan ke wadah lain Nah, ini bihunya udah aku pindah ke wadah Selagi masih hangat, aku tambahkan 60 gram tepung tapioca Kemudian ini kita aduk-aduk sampai si bihun dan tepung tapioca-nya benar-benar tercampur rata Kalau udah, ini bihunya akan aku bagi 3 di mangkok Untuk berat per mangkoknya, disini aku timbang sekitar 230 gram Selanjutnya, ini akan aku beri pewarna di masing-masing mangkok Untuk mangkok yang pertama, aku ambil 15 gram air Yang ditambah 6-7 tetes pewarna biru Kemudian diaduk Dan disiramkan ke atas bihun Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Di mangkok yang kedua, sama ya teman-teman Aku ambil 15 gram air Kemudian aku beri pewarna sekitar 6-7 tetes pewarna Dan disiramkan ke atas bihun Aduk-aduk sampai tercampur rata Dan untuk mangkok yang terakhir, disini aku akan beri pewarna merah muda Aku tuang ke atas bihun dan aduk lagi sampai tercampur rata Nah ini udah selesai semua dikasih warna Sekarang siap untuk kita cetak Nah disini aku udah siapkan cetakan kue talam diameter 5 cm yang udah dioles minyak Sekarang kita masukkan bihun secukupnya ke dalam cetakan Lalu ini kita rapikan Dan kira-kira seperti ini ya teman-teman Kita ambil lagi satu cetakan Dan kita isi bihun secukupnya Sambil diratakan Lakukan hal yang sama sampai semua bihunnya selesai dicetak Nah ini bihunnya udah selesai kita cetak Sekarang siap untuk kita kukus Nah disini aku udah siapkan kukusan yang airnya udah mendidih Langsung aja kita taruh seperti ini Dan ini kita kukus selama 15 menit menggunakan api sedang Setelah 15 menit dikukus Ini aku buka Dan putu bihun kita udah mateng Bisa langsung diangkat dan tunggu dingin Karena putu bihunnya udah dingin Sekarang akan aku langsung keluarkan dari cetakan Kuenya seperti ini ya teman-teman Hasilnya cantik Ini untuk yang warna hijau Tuh hasilnya cantik banget Mulus Lakukan hal yang sama sampai semua kuenya selesai dilepas dari cetakannya Nah untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman Dan untuk kuah kincanya aku udah pindah ke plastik seperti ini Dan untuk kemasannya disini aku pakai mica ya teman-teman Aku ambil kue putunya 2 aja Kemudian kita taruh kuah kincanya seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Kita masukkan lagi kue putu bihunnya Kita taruh juga si kuah kincanya disini Dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Nah kalau udah selesai semuanya Sekarang bisa langsung kita kemas dengan cara di strapless bagian depannya Dan disini aku juga mau tempel Dan disini aku juga mau tempel sticker seperti ini untuk mempercantik tampilannya Wajah dicantikan teman-teman Nah ini dia teman-teman putu mayang bihun kuah kincang kita udah jadi Bikinnya gampang banget kan teman-teman Bahannya juga gampang dicari di sekitar rumah Modalnya juga gak terlalu banyak Insya Allah kalau dijual ini bakal laris manis Nah satu resep putu mayang bihun kuah kincang ini Menghasilkan 15 mica kue Lumayan banyak Teman-teman wajib cobain di rumah Karena ini bikinnya gampang banget Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita ambil satu mica Kemudian kita tuang kuah kincangnya di atas putu bihun seperti ini Wow ini kelihatan menarik banget ya teman-teman Langsung aja yuk kita cobain rasanya Bismillahirrohmanirrohim Hmm ini enak banget teman-teman Rasanya manisnya pas Kenyal Pokoknya ini enak banget teman-teman Wajib cobain di rumah ya Daput umayang kuah kincang ini bisa teman-teman jual Mulai dari harga Rp4.000-Rp5.000 Atau tergantung harga bahan baku di tempat teman-teman ya Oke teman-teman sekian dulu video kita hari ini Buat teman-teman yang udah nonton Terima kasih banyak Buat yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Tekan tombol like, komen Dan jangan lupa juga Nyalakan tombol lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya Terima kasih banyak Tadiya 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 Tadiya